Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mendemokan cara menggunakan atau memainkan icebreaking games untuk PJJ asik dengan memanfaatkan PowerPoint nah di layar anda sudah melihat beberapa slide ini akan saya slideshow ya ini adalah icebreaking untuk quiz sepuluhan selama PJJ nanti bisa kita manfaatkan lewat zoom maupun lewat lewat zoom ya maupun lewat buku unit nah ini ada klik mulai bermain kita klik saja ini adalah seri negara-negara ASEAN ini contohnya sudah terbuka nah nanti ini nanti timernya 15 detik akan bergerak sendiri ya itu mundur begitu dan nanti siswa kita minta untuk mendebak tiga negara apa saja yang tertutup kotak biru nah seperti ini di wakil 5 detik lalu anak-anak menjawab di mana di chatbox di zoom ataupun di Google Meet nah sudah mulai habis waktunya disini ada tulisan stop penjawab kita tinggal klik saja untuk membuka jawaban yang seharusnya nah nanti semuanya guru akan melihat di chatbox siapa saja yang sudah menjawab secara benar dari quiz yang sudah ditampilkan tadi nah ini adalah tirai pembuka dari jawaban yang hanya 10 orang pertama yang akan mendapatkan 10 poin nah kita lanjut ke quiz yang berikutnya ini juga sama tebak gambar kita klik selain bermain nah disini ada tayangan bagaimana nanti siswa harus mendebak angka-angka yang ada di tayar nanti kalau waktu sudah habis maka akan muncul jawaban yang seharusnya nah kita lewati saja ya oke baik kita lewati saja kemudian nanti ini ada kuis tebak emoticon nah kuis tebak emoticon nah disini untuk nama-nama kota ya kita klik mulai bermain nah nanti kita kasih gambar hand Avatar se budget seperti ini seperti ini ng deviation langsung tadi masked kamu ini itu rancangan hewan juga disini jadi siswa disuruh mendebak itu nama Kota Kanon cepat Adobe Harian Letak loncat saja ke sini nah ini adalah tentang seri sejarah kemerdekaan nah oke kita klik mulai bermain sama seperti tadi nanti akan dibuat waktu 50 detik yang apa namanya nanti anak-anak disuruh memurutkan yang mana yang paling awal apakah gambar pahaya di penunggung ataukah singa mangaraja ya nanti mereka seluruh di chatbox urusnya 123, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24 oke kita lewatkan saja kemudian kita ini pilih sekarang yang ekonomi nah kegiatan ekonomi misalnya kita bisa munculkan kegiatan ekonomi kuitnya seperti ini mana yang kira-kira nanti urutan lombisnya yang mana, nanti anak-anak disuruh menyebutkan sama seperti tadi ya disuruh menyebutkan angka yang berbeda kita lewatkan saja kemudian untuk kuis yang berikutnya adalah tebak lokasi sejarah kita lokasi bersejarah ya kita buka disini kita klik mulai bermain disini kita kasih kulunya ini kulunya nanti anak-anak disuruh menebak nama bangunan bersejarah oke sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb